Intro Barakah kalam ahlil ikhlas Itu kalau dibaca Kitanya tertular Itu Kita kan kalau Ketemu alim amil Ya alim ya wali Lihat mukanya aja dawak Masalah nra'itum Mesti hidup-hidup ini ya Sayyidi al-habib Umar bin Hafidh Sayyidi al-habib Zain bin Sumed Sayyidi al-habib Abu Bakar Adni Waliruhum min ahlillah Ulama-ulama yang ahlullah itu Lihat mukanya dawak Salaman cium tangan sama beliau Dawak ini dawak hati Dengarkan kalamnya dawak Belum mengamalkan Dan belum paham ngomong apa Baru dengerin aja Kita ketemu beliau Dengan mungkin kan Beliau sudah di alam akhara Ini adalah Bitarigi ru'ya Cuali ini Bitarigi ru'hani ya Secara adat Itu gak mungkin Tapi megang kitabnya dawak Baca kalimatan-kalimatan Dawak Memikirkan saja Merenung ini apa Maksudnya Membazali Itu dawak lagi Mengamalkan Apalagi Ikhlas fil amal Lebih-lebih Cuma Eh ya barangkali dapat obat Kan zen Baru mau ngajinya Sudah bagus Sebab tidak akan tertarik Kepada ihya ulumuddin Kecuali orang yang ingin sembuh Dari kebir Dari ria Dari ujub Saya kenal Satu-sat Yang keluaran pondok-pondok besar Yang alim-alim Malah alam-alam Juga Dari luar negeri Dari dalam negeri Mulai beliau-beliau itu Datang Saya kan ngobrol Ya Cara ngajarnya Ngomongnya apa aja Setelah Tambah umur Tambah tua Mulai mereka ngaji Ihya itu Berobat total Yang saya kenal Dari mulai mereka Pulang dari luar negeri Ada yang keluar Dari pondok besar Indonesia Yang masuk Torikoh Begitu juga Gable Torikoh Modelnya begini Setelah B.A. Torikoh Mau kodiri Yang sebandi Tijani Berobat Ya Ihya ini Kitabnya Buat membersihkan diri Lalu Torikoh itu Kayak orang dapat syafaat kan Kalau ngaji Torikoh Kan ada Ada isnat itu Wali-wali yang ditawasuli Wirit yang dibaca Itu juga begitu Hadal dhahir musyahat Nanti perhatikan aja Orang yang udah mulai ngaji Ihya sama yang belum Gak usah hatam Mulai ngaji Mempelajari Khususan guru-gurunya Ini Itu berubah Beda Jadi Apa ya Kayak ada sirnya Sir yang Yang ajib Tarikan Yang membuat Orang kibir Kibirnya hilang Yang minimal mulai belajar Menghilangkan kibir Ada tarikan Orang yang Yahanno Yahannonya mulai terkikis Syukur-syukur Ada yang hilang Orang yang ingin Syuhro Ingin terkenal Ibn Top Itu habis nanti Sebab Tiap dia baca Kan mesti dicaci Sama Imam Ghazali Kena lagi Berapa lembar Baru Sesuatu dua lembar Baca Kena lagi Kamakala Tapi ini bagi orang Yang membaca Ihya Untuk berobat Ihya itu Kitab Kedokteran batin Imam Ghazalinya Dokternya Kita Orang sakitnya Kita Itu kalau Serius Baca Sembuh Saya sudah pernah cerita Yang Kisahid di Syekhuna Radiyallahu To'ala Anhu Nafani Wa'iyyakum Bi'asra Wa'udar Amin Syekhuna Kiyasayid Yang didateng Ikiya Ikiya Mau ngaji Ihya Terus beliau Masuk ke kamar Sedih Sambil Nahan Ati Mau nangis Ya Allah Malah kalau gak salah Riwayatnya Ustaz Hasani Itu sampai nangis Gimana Ini orang-orang Kok mau ngaji Ihya Sebab Kiyasayid ini Punya prinsip Hebat Orang Ngaji Apapun Harus langsung Diamalkan Itu gak mau Kayak beliau Ngajar Bidaya Ngajar Apalagi itu Sanusiyah Gifaitul Awam Ada jadwalnya Saya dapat Dari Kiyasani Jadwal ngajar Gisa Itu waktu hidup Jam sekian Ngajar Bidaya Jam sekian Ngajar Sanusiyah Gifaitul Awam Sudah suki Kalau tohid kan Mengamalkannya Dengan Tafakkur Tafakkur Kemudian Merasakan Lafaila Gitu-gitu Langsung Diamalkan Nama Kiyasayid Ihya Ini Kiyasayid Faham Kita besar Harus Yang mau ngaji Kiyai-kiyai Tengah-tengah Beliau Sedang Bersedih itu Jahuruhul Imamil Ghazali Wadi Allah Ta'ala Perhatian Betul Kepada Kiyasayid Imam Ghazali Terus Dibilang Tanyakan Ke Kiyai-kiyai Itu Ke mereka Saya lupa Bahasa Jawanya Saya dapat cerita Waktu itu Bahasa Jawa Tapi makhumnya Saya ingat Tanyakan ke mereka Ngaji mau apa Mau diamalkan Apa cuma ngaji Aja Nama Ghazalinya Itu yang ngomong Kalau di Ringkas pakai Bahasa saya Tanyakan kepada mereka Belajar Lil'amal Apa Lil'ilim Mau sekedar tahu Ngap saya aja Apa mau diamalkan Keluar Dengan ikhlasnya Dengan ikhlasnya Kiyasayid Wali Luar Namun mereka Ngomongnya Latifi Dengan ikhlas Saya tadi Kerawan Imam Ghazali Kemudian beliau Ngomong begini Itu Nangis Itu Kiyai-kiyai Langsung Yap Kuhn Isya Gulu Laku Baru Mau ngajinya Sudah Dawa Itu Ini belum Dibaca Kalau ada kiyai-kiyai Dateng mau ngaji Kiyasayid Dirawih Imam Ghazali Sampaikan Sudah tangisan Yapku Karena itu Ada kalamnya Kiyasayid Man qara'al ihya Walam yakun ihya Fahuwa khadhabun Sawa Makna Kalau orang ngaji ihya Tidak Mau diamalkan Kan kalau di pondok Jawa Itu ada namanya Ngapsayid Zaidun Utawizat Kaimun Hiku Ngata Gitu-gitu Ngapsayi Ngapsayi Itu Itu Bisa'id Bilang Boleh Gak ada masalah Dan harus Biar nahunya jelas Lakin Ba'adadhak I'mal Iza qalal ghazali Kaza wa kaza Fa amal Man klara'al ihya Siapa yang Membaca ihya Walam yakun ihya Tapi dia Tidak menjadi ihya Bimakna Tidak mengamalkan Semua Maafil ihya Fahuwa kazzabun Sewa maka dia seorang pandusta yang betul-betul pandusta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin